Intro Kita akan mensosialisasikan program Citarun Harun Ini merupakan program kroyokan ya Jadi sementara ini kan kita berpikir ini programnya Dandim Padahal ini program kroyokan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemerintah daerah pun kroyokan Dari mulai Bapak Lidbang, DLHK termasuk di Kamiah Humas dan para komunitas Nah hari ini kita akan memaparkan bagaimana program itu bisa kita jalankan Kita akan mulai saja dari Bapak Lidbang Bagaimana perencanaannya dari awal tahun hingga akhir tahun Amin persilahkan Pak Heri Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Kabar Rumas Dan juga rekan-rekan wartawan yang saya banggakan Sebelum saya sampaikan oleh Pak Kabar Rumas tadi Bahwasannya Pak Harum-Harum ini kan program yang sudah menjadi perhatian Banyak stakeholder sejak lama di Jawa Barat dan juga mungkin di Nasional Tetapi secara action belum terasa terintegrasi Dan juga belum terasa efeknya terhadap penyelesaian masalah-masalah Sunyai Citarum gitu ya Nah oleh karenanya ini sudah termasuk kepada perhatian pusat Pak Jokowi khususnya Bahkan Pak Jokowi memerintahkan kepada Menko Maritim untuk menjadi koordinator Menjadi hub penyelesaian permasalahan Citarum-Harum ini Sejak bulan Oktober sudah melakukan beberapa kali korinak rakor Di tingkat kementerian, lintas kementerian Termasuk mengundang pemda-pemda Provinsi Jawa Barat yang terlewati oleh Atau berada di dalam Das Citarum Dan ada 10 kota kabupaten ini yang ada di Das Citarum gitu Terima kasih kota Bandung, kota Cimai Kemudian Kabupaten Bandung, Barut, seterusnya Karawang Sampai ke DKI Jakarta Nah intinya bahwa Citarum ini sudah menjadi permasalahan global Masuk kepada media-media internasional Bahkan menjadi satu sungai terkotor di dunia Terpolusi di dunia Dan saya kira ini bukan hal yang baik Bukan hal yang baik Sehingga kita sebagai stakeholders utama Yang juga menjadi terdampak dan termanfaat Sungai Citarum yang utama Beserta dengan produk DKI Total itu yang langsung berdampak Yang langsung ya Itu 27,5 juta Di Jawa Barat Di Jawa Barat dan di DKI itu 27,5 juta Yang mendapatkan manfaat dan sungai Citarum Dan sekaligus juga terdampak Dan Mulai di sini saya harus lihat pokokan Dan berkaitan dengan arka Luas total dari gas Citarum itu 1,1 juta meter persegi Maka dikalikan sebera hektare Sebera hektare persegi Kirang langkuk Kemudian tadi masyarakat terdampaknya 27,5 juta Dia itu juga sumber dari PLTA Atau sumber listrik Sebesar kurang lebih 1.880 MW Dari 3 pembangkit listrik Yang ada di sepanjang Dan Citarum ya Cilata, Saduli Kemudian juga Jatilu Kemudian Dan ini sumber air minum Produk Jakarta 80%nya Jadi 80% Palija Palija namanya masih yang sekarang ya PDIM Jakarta itu sumbernya dari Citarum Serta anak sungainya Kemudian Citarum ini panjangnya 297 km Dari Hulu, Cisanti Sampai ke Di Karawang sana Itu 297 Kemudian juga Terdapat ratusan anak sungai Cucu sungai Dan lain sebagai cicit sungai Dan terbagi menjadi Citarum Hulu Dimana Bandung berada di dalamnya Citarum Tengah Dan Citarum Hilir Bandung ini ada di Citarum Hulu Bicara Bandung sekarang Bandung ini ada di Citarum Hulu Lalu Pak Heri kenapa? Citarum lah tidak melewati Kota Bandung secara langsung Tetapi Kita ini Tempat dimana Terdapat 15 anak sungai besar Dan totalnya dengan Cucu sungai Citarum itu Sekitar 46 Anak dan cucu sungai Citarum Ada di wilayah Kota Bandung Kota Bandung terdapat di Hulu Bagian Citarum Dan di bagian Hulu Citarum ini Ada kurang lebih 8 subdas Atau 8 Namanya apa ya? DPA ya? Daerah pengaliran sungai Eh Daerah pengaliran air DPS apa DPA? DPS Kan tolodas keseluruhan Sungai besar ya Kalau dibagi-bagi lagi Menjadi DPS Daerah pengaliran sungai Nah dari 8 daerah pengaliran sungai ini Kalau tidak salah ada Kita masuk di DPS Cikapunung Eh maaf DPS ya Cikapunung Jadi sub DPS Cikapunung Ada 8 DPSnya Dan kita masuk ke sub DPS Cikapunung Yang lainnya itu ada DPS Citarum, Ciharu, Ciminyak, Cisangku, Ici, WD, Cisarea Itu yang masukkan pada Hulu Citarum Nah Kemudian yang sungai-sungai yang ada di Kota Bandung Apa saja? Ini sebagai gambaran awal dulu ya Apa saja? Kurang lebih dari 15 yang besar tadi Total panjangnya Kalau ditetalkan Anak sungai tadi 265 km 265 km Yang ada di Bandung saja Jadi Cici Sungai Citarum Anak Sungai Citarum Kemudian 15 sungai ini Antara lain adalah Cikapunung, Cipamukola, Cidurian Kemudian Cicada, Cinamu Ada juga Ciberem Cinanjur Cibonewah Curu Cidogdog, Cibaduyut, Cibuntu, Cikahiyang, Citepus, Cibedung Jadi itu semua adalah anak sungai yang ada di Kota Bandung yang bermuara ke Citarum Tidak ada penyelesaian sungai besar Tanpa kita menyelesaikan anak-anak sungainya gitu kan ya Intinya itu Oleh karena Kota Bandung pun wajib Terlibat aktif Dan diundang dalam berbagai kesempatan Terakhir itu Yang forum besar itu kemarin Tanggal 16 Di Dibimbing Dipimbing oleh langsung oleh Menko Maritim Pak Luhut Didampingi Menko Polkam Kenapa harus muncul Polkuk Kam? Karena permasalahan utama Ini secara dalam belum disampaikan oleh Pak Menteri Permasalahan utamanya adalah di dalam rangka eksekusi Di dalam eksekusi ini berhadapan kita dengan pelanggaran-pelanggaran Penegakan dan lain sebagainya Berkaitan dengan banyaknya perusahaan Dari 3200 pabrik tekstil itu 90% yang gak punya IPAL 3200 ini data yang dari Pak Menko ya 3200 sekian pabrik yang ada di sepanjang aliran Itu 90% yang gak punya IPAL Dan ini menjadi permasalahan yang terus menerus Seolah-olah tidak bisa ditangani oleh Pemda Jadi Pemda sendiri gak bisa menangani ini Oleh karena Pak Luhut menarik itu menjadi urusan pusat Dan hadirnya Pak Menko ini Menko Hukam ini Pol Hukam ini Terkait dengan penegakan hukum Karena beliau mengkoordinasikan kepolisian Mengkoordinasikan APH dan lain sebagainya Sehingga ini dikeroyok semuanya Oleh Polri, TNI di lapangan Kemudian juga oleh Pemda, Provinsi 10 Pemda yang ada di sepanjang aliran Kementerian LH, Kementerian Pempera Bapenas dari segi penganggaran Dan lain sebagainya Itu kurang lebih gambarannya Kemudian bagaimana di Bandung sendiri? Nah ini untuk khusus Bandung Kami merespon di kota Bandung ini Sayangnya, ini sedikit sayangnya Meskipun Pak Gubernur waktu tanggal 28 Desember itu menyampaikan Pak Kapolda Hadir Pak Kapolda, Pak Pangdam juga Pak Kapolda Ini anggaran-anggaran dari kota kabupaten ini masih di evaluasi oleh kami di Provinsi Nanti kan itu bisa kita sesuaikan Menjadi masukan dari Gubernur untuk perubahan evaluasi Atau revisi terhadap anggaran kota kabupaten Sayangnya pada tanggal 28 Desember tadi sebetulnya kota Bandung sudah selesai evaluasinya Jadi evaluasi anggarannya sudah selesai Bahkan sudah dikembalikan ke Provinsi Kita salah satu yang sebelum berakhirnya tahun anggaran waktu itu Dan baru tahun inilah Tahun 2013 kalau masih lagi di bawah Desember itu kita selesai Nah oleh karenanya ini Ini agak sedikit kurang beruntung situasinya dalam hal penganggaran Tapi jangan khawatir, artinya tidak bisa merubah lagi anggaran lah ya sudah dikunci Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena pada dasarnya karena kita adalah tempat dimana bukan sungai utama Citarunnya Yang melewati kota Bandung tapi anak sungai dan cucu sungai Oleh karenanya sehari-hari pun setiap tahun kita menganggarkan besar Untuk program kegiatan yang terkait dengan Langsung atau tidak langsung dengan anak sungai ataupun cucu sungai Citarun Karena apa? Karena cucu dan anak sungai Citarun Di kota Bandung itu fungsinya adalah sebagai drainasi utama kota Jadi sebagai pelimpasan akhir dari seluruh sistem drainasi kota Bandung Artinya sehari-hari pun secara rutin kita menganggarkan untuk pembersihan gorong-gorong Kita menganggarkan untuk kirmir, pengerukan, sedimentasi, kemudian penataan kawasan umum Penegakan pemanfaatan ruang sepanjang sungai, sungai, GSS Kemudian juga terkait dengan sampah, terkait dengan limbah, baik limbah domestik maupun limbah industri Jadi itu semua ada di dalam program kegiatan yang ada di APBD kota Bandung Meskipun tidak dikasih judul bahwa ini dalam rangka Citarun-harum Jadi sebagai gambaran 2016 kita menganggarkan total fisik-non-fisik itu sampai 320 miliar Dari berbagai kegiatan tadi Kemudian 2017 yang fisiknya saja 200 miliar Yang tahun ini yang hanya fisik saja 110 miliar Kita anggarkan Yang terkait langsung tidak langsung dengan sungai dan anak sungai Dalam rangka mendukung program gerakan Citarun-harum ini Sementara itu saya kira Dan satu lagi Bahwa ini pun sesuai dengan visi misi RPGM kita Karena kan misi RPGM kita yang misi pertama itu adalah Mewujudkan Bandung nyaman Melalui perencanaan tata ruang Pembangunan infrastruktur dan pengambilan ruang yang berkualitas dan berwasan lingkungan Di dalam misi ini Runtutannya dibawahnya penjambarannya adalah program kegiatan yang sedemikian banyak ragusan Yang tadi saya sebutkan yang bertotal kegiatan Jadi apa yang dicarakan oleh pemerintah pusat kita sambung baik Ini yang kita tunggu karena kita tuh ada di tengah-tengah Anak sungai pun ujungnya mah adanya di kewarian Bandung Barat banyak ya Jadi kita mendapatkan mungkin limpasan-limpasannya debit yang lebih besar dan lain sebagainya Karena misalnya tutupan lahan di sana yang sudah demikian masif Sehingga pasti debit yang lebih besar ke kota Bandung Itulah yang terjadi menjadi bagasi Itulah yang terjadi menjadi di mana Di Gede Bagi dan seterusnya Jadi itu mungkin sebagai pembuka dari Bapak Pedang Saya kira terima kasih Sementara Ijin Pak 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 Kapas Kemudian Pak Jamat Tekan-tekan semua Jadi tadi sudah sampaikan masa program Sitarum Harum ya Seperti itu gambarannya Memang kami di LHK Karena kita selalu koordinasi dengan Makodim Kalau setingkat di Jabar itu langsung tangani oleh Pak Pangdam Tiga Sliwangi langsung Kemudian dari Pangdam Tiga Sliwangi langsung ke setiap dandin dan rem mungkinnya seperti itu Dan memang tadi sampaikan oleh Pak Kabhan juga Untuk Sitarum ini dibagi ke 22 sektor Kita masuk ke sektor 22 Itu dipimpin langsung oleh dan sektornya Kolonel Asep Rahmat Taufik Sebenarnya belum tadinya berkanan hadir Cuma karena ada acara lima kodam Mudah-mudahan bisa menyusul ke sini Jadi secara teknis memang kita dikoordinasikan oleh Dandim 0618DS Nah kegiatan-kegiatan juga Kemarin yang sudah kita lakukan itu sebenarnya inisiatif dari Pak Dandim Misalkan kita melakukan survei Kenapa? Karena data yang diperlukan untuk penataan sungai Sitarum ini harus akurat Jangan sampai nanti ketika kita keluar Tadi sampaikan Pak Camat kebutuhannya apa saja itu semuanya katanya gitu Nah jadi semua katanya-katanya-katanya Tapi pada pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Misal untuk penanganan limbah domestik Itu kan warga masih banyak yang buang tinja ke sungai Nah dari 151 kelurahan ya Pak Camat ya Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Baru sekitar 6 kelurahan Atau 5 kelurahan yang sudah bebas membuang tinja ke sungai Jadi itu langkah seperti apa Mungkin tadi penanganannya kan misalnya dengan tangki sertif komunal Nah tangki sertif komunal mau dibangunnya di mana Luasannya berapa Kira-kira besaran biaya nya berapa Itu yang kita perlukan Jadi langsung ke langkah-langkah konkret solusinya Seperti apa Nah khusus untuk lingkungan hidup dan kebersihan Sesuai dengan tugas pokok kita Kita lebih fokus ke limbah dan sampah Ini yang jadi permasalahan sebenarnya Tadi sampaikan Pak Taban juga Ternyata kita mah kebahagiannya anak-anak Dan cicit-cicit cucu-cucu sungai gitu Tapi selalu kita yang disalahkan Kalau ada masalah pencemaran gitu ya Menyangkut limbah dan juga sampah Itu selalu bicaranya itu dari kota Bandung Nah kita ingin buktikan dengan ada program Citarum Harum ini Itu bukan dari kita Memang ada kontribusi gitu ya Makanya kita lakukan langkah-langkah upaya solusi Seperti apa Nah di dalam hasil survei itu Salah satu mungkin ya solusinya sampah misalkan Kita harus pasang jaring-jaring sampah Tapi selain pasang jaring-jaring sampah juga Harus diikuti dengan pengangkutan sampahnya Nah nanti kita kombinasi dengan pilih kebersihan Masalah limbah Limbah itu jadi fokus juga Karena ada banyak kasus pencemaran Itu katanya semuanya dari kota Bandung Nah kita harus mulai sekarang data Jumlah perusahaan yang membuang limbahnya ke Cucu dan cicit sungai Citarum Itu hasil dari survei tadi Kemudian apakah dia sudah mengolah limbah atau tidak Dan itu langkah penindakannya bukan lagi oleh tingkat kota Tapi sudah dikoordinasikan dengan tingkat pusat Bahkan kalau tingkat daerah itu langsung ke Pakapolda Dan ke Pakpandang Bahkan ada beberapa di daerah lain yang sudah ditindak Contoh kemarin kasus di Cirebon Itu kan ditindak langsung Perintah Pakpandang Dan ini kita akan nantikan juga Ada beberapa industri yang sudah dalam pantauan kami Kita laporkan Kalau memang terbukti dia melakukan pencemaran Maka penindakannya itu sudah dilakukan oleh aparat Mungkin itu saja sebagai tambahan Jadi ini memang program yang sudah harus serius Bahkan di beberapa media Pak Presiden menyatakan bahwa ini memang harus ditangani Kalau tidak salah Pak Luhut menyatakan Untuk penataan sungai Citarum Ditargetkan dalam waktu 10 tahun Karena memang tidak mudah untuk melakukan penataan Itu saja mungkin tambahan dari kami Dari Ginasimadub dan Kebersihan Terima kasih Yang kedua adalah aturan Aturan termasuk penedakannya Yang ketiga adalah Pembiayaan Anggaran Ini juga dibutuhkan Yang keempat itu teknis operasional Pelaksanaannya dan lain-lain Yang terakhir adalah Peran serta publik Nah Alhamdulillah sebetulnya program Citarum ini Sudah memenuhi kelima roda ini sekarang Kalau dulu belum ya Belum sempurna gitu Kalau sekarang saya rasa lima roda ini Alhamdulillah sudah jalan Bahkan pemerintah turun langsung Nah jadi secara kelembagaan Langsung pemerintah pusat Pemerintah provinsi Bahkan dan diri Terlibat semua pihaknya terkait Kita juga di kota Semua SKPD terkait Langsung di push gitu ya Untuk terlibat Jadi sudah gitu Nah yang kedua Penegakan aturan Nah ini juga yang sedang Coba kita tahu kan ya Penegakan aturan yang ada Karena ternyata Beberapa memang belum Ditergakkan dengan tegas gitu ya Yang ketiga adalah Pembiayaan Ini juga sudah mulai disiapkan gitu ya Yang keempat juga Peran serta publik Di sini juga ada teman-teman Yang juga menjadi bagian dari Fasilitator ya Penggerak masyarakat Untuk juga ikut Mau peduli Terhadap penyelesaian masalah ini Sumber samanya kan dari masyarakat Juga dari perusahaan ya Limba-limba penghasil limba Nah terakhir loh Teknis operasional Kebetulan kalau pilih kebersihan Kita masuk di Yang kelima ini Teknis operasional Jadi kalau kami Selalu siap mendukung Begitu ya Bagaimana prinsipnya Terutama banyak komunikasi Dengan kewilayahnya Titik-titik yang biasanya Diselesaikan itu Kan sampahnya nanti Pasti ke darat gitu ya Nah setelah di darat Itu biasanya kami Koordinasi nanti Yang angkutnya Dari perusahaan Itu saja mungkin Tambahan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibu yang saya hormati Seperti kita ketahui Bandung ini kota komunitas Ada 5.000 komunitas Kira-kira di Bandung ini Kemudian saya kira Program pemerintah Kota Bandung Tidak akan berjalan baik Tanpa ada dukungan Dari masyarakat Salah satunya komunitas Persilahkan nanti Ibu Hany Menyampaikan kepada kami Kira-kira Saran Masukan Dan mungkin Apa saja yang sudah Dilaksanakan Komunitas Mulai diundang langsung Jokowi Kamu persilahkan Iya Kotot-kotot Kang Hendro juga Kalau menambahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon isi Pak Taban Pak Ketua Peguiban Kemudian juga Pak Apa namanya Kalau Pak Mbak Yayang Pak Sob-Sob Saya Dan Pak Direktur Pak Taban Di Jendel Iya Saya mewakili Teman-teman Sebetulnya disini Pada hari selasa Kemarin Kami juga di Berkesempatan Untuk diundang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia 45 orang Di antara Sekian ribu Komunitas Dan Ini merupakan Sebuah Sebuah Apa namanya Pemuktian Kalau memang Kota Bandung Menjadi Satu di antara Rujukan Seperti itu Kota Bandung Terlanjur dicotong Untuk segala hal Perubahan Menjauh lebih baik Meski kota-kota lain Di Indonesia Sudah lebih dahulu Menghilangkan Sampah dari Permukaan Sungai-sungai yang Merintasi kotanya Namun Kota Bandung Punya ciri khas Dalam membangun Solusi Yaitu kolaborasi Seperti yang tadi Disampaikan oleh Kang Bun Bun Jadi Sebagai warga Kami juga Tidak ingin menjadi Objek Tinja Punya Masyarakat Kemudian Nanti warga Diajari Untuk Pindah dari Misalnya Pertanian Yang memang Merusak lingkungan Kemudian menjadi Beternak Dan sebagainya Sesungguhnya Warga Masyarakat Itu juga Punya Keanfan lokal Kemudian Juga punya Inisiatif Tinggal kemudian Bagaimana Kolaborasi Edukasi Kemudian juga Termasuk Regulasi Itu Bisa Mengarah kepada Kelestarian Atau yang kita Sama-sama dengan Sustainability Jadi Mohon izin Dalam kesempatan ini Kami ingin menyampaikan Bahwa Dalam Konteks citarum-harum Clean Action Bermitra Bertiga Dengan Green Creation Foundation Dan Make a Change World Kami memastikan Selalu ingin Mengingatkan Dengan Baik Kurang lebih seperti itu Dan bersama-sama Mengkolaborasi dengan Pemerintah Dan Mengingatkan Kalau pemerintah Kendor Jadi Mungkin ini karakter Karakter khas Teman-teman Civil Society Satu hal Kenapa kemudian Clean Action Juga Kejepur Ikutan di citarum Dan Meskipun Di kota Bandung Banyak Sungai-sungai Kami mohon maaf Tidak ikut Jebur-jeburan Pak Camat Jadi Pada awalnya Kami Ber Tiga Berkolaborasi Tiga 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 Berinisiatif Dengan Program Plastik Botol Citarum Dari Apa namanya Kebersamaan dengan Duo Bule Gary Bencegib Dan Sam Waktu itu Mereka adalah Asal Perancis Tapi Besar di Bali Mereka membuat Sebuah video Pendek Bersama kami Di sini Karena Kita menjadi Lokal partner Dan Pada Medio Agustus 2017 Dirilis We are Kayaking Down The World Most Polited River Dan ini Kemudian Menjadi Viral Ikhtiar ini Merupakan Bagian dari Ikhtiar Kita Bersama Mencari Perhatian Kurang lebih Seperti itu Disertai Juga Jurnal tertulis Serial Plastik Batol Citarum Di Harian Umum Bikinan Rakyat Untuk 6 Edisi Bertul-tul Tentunya Ini Mempentikan Bahwa Media Memegang Peran Terbesar Dalam Proses Awareness Jadi Apapun Yang sudah Dilakukan Pada Kondisi Saat Sekarang Sampai Sejauh Ini Kita Melihat Juga Perkembangan Dan Luar Biasanya Teman-teman Bekerja Keras Di Lapangan Teman-teman Di Kewilayahan Kalau Lihat Fotonya Selalu Merinding Pak Camat Dan Ini Teman-teman Itu Harus Dijaga Nyala Apinya Seperti Itu Dan Mohon Mohon Berkenan Juga Kami Mengambil Peran Disini Dalam Platform Komunikasi Artinya Memberikan Apresiasi Dalam Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Apa ya Secara Komunikasi Pula Ditampilkan Kemudian Diberikan Jempol Kayaknya Cukup senang Kalau Kita Lihat Gambar Kemudian Diberikan Apresiasi Seperti itu Ini Energinya Jadi Berlipat Ganda Ada Satu Poin Lagi Yang Ingin Kami Sampaikan Jadi Mimpi Kami Sederhana Kota Bandung Menjadi Teladan Tentang Visual Sungai Tanpa Sampah Plastik Dengan Cara Membangun Iklim Pengurangan Sampah Plastik Atau Kemasan Dan Menata Secara Sistematis Cirkular Ekonomi Material Daur Ulang Dari Jenis Tersebut Itu Saja Yang Kami Fokuskan Karena Begitu Kompleksnya Masalah Citarum Anak Cucu Cicit Dan Sebagainya Tapi Dari Satu Entry Point Ini Kita Berharap Inspirasi Yang Diperlukan Untuk Mencapai Target Citarum Harum 627 Ini Bisa Terealisi Kota Bandung Ini Juga Bisa Membuktikan Seluruh Sungai Tanpa Pasit Ini Akan Menjadi Inspirasi Untuk Kota Kota Yang Lain Kami Simak Juga Dari Bapak Dan Bim Waktu Pertemuan Di Makodim Bahwa Kota Bandung Adalah Kota Yang Pertama Kalau Sejauh Ini Mudah 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 Satu Satunya Ya Pak Yang Langsung Direspon Seperti Itu Padahal Tidak Langsung Dialir Sungai Citarun Ya Pak Itulah Kekuatan Kota Bandung Dan Bahkan Sebelum Kota Bandung Bergerak Dari Bulan September Apa Namanya Waktu Pangdam Baru Dilatih Sudah Dikumpulkan Dari Kota Yang Lain Tapi Kami Menjadi Saksi Pak Bagaimana Kota Bandung Sebegitu Yang Paling Luar Biasa Bisa Kemudian Menggerakkan Warga Dan Juga Kita Sama-sama Bisa Melakukan Banyak Hal Di antarnya Kalau Memang Kita Pada Mulai Hari Ini Kita Tidak Berubah Saya Boleh Menyetir Sedikit Ucapan Pak Jendral Luhut Pak LBP Kalau Kau Tak Mau Berubah Bunuh Dirilah Kau Itu Diungkapkan Beliau Untuk Hal-hal Terkecil Sekalipun Di Kemen Komar Riting Ketika Kita Meeting Sudah Tidak Pernah Juga Di Kodam Tiga Siliwangi Seberapa Ribupun Undangan Bahkan Kemarin Waktu Di Makodin Kita Melihat Semua Hidangannya Zero Waste Seperti Itu Mimpi Kami Dan Mohon Izin Juga Di Lingkungan Kita Semua Kita Mulai Belajar Karena Yang Terkuat Yang Bisa Mengubah Kita Adalah Perilaku Seperti Teman Teman Juga Sampaikan Itu Saja Terima Kasih Jadi Tadi Masalah Pencemarannya Ini Memang Pencemaran Ini Kalau Secara Penganduman Selalu Ada Kami Tapi Memang Kesulitannya Ketika Sama Mungkin Dengan Sampah Biasanya Masalah Limbah Pasti Kucing-kucingan Ketika Misalkan Jam-jam Segini Tidak Kelihatan Pasti Akan Buang Limbah Itu Kalau Tidak Malam Hari Jam-jam Saat Itu Sudah Klasik Dan Sudah Tahu Dan Memang Untuk Langkah Penegakan Hukum Itu Kan Harus Ada Bukti Tapi Sebagai Dasar Awas Pengaduan Kita Sudah Menangani Beberapa Pengaduan Dari Warga Misalnya Pernah Viral Di Mesos Ada Sungai Yang Merah Seperti Cet Ternyata Kita Cek Lampangan Juga Tidak Apakah Apakah Itu Memang Terjadi Atau Tidak Karena Namanya Di Sungai Ketika Ada Aliran Besar Sudah Hilang Kita Harus Memantau Memerisai Pas Saat Kejadian Kita Harus Terusul Ini Dimana Sumbernya Baru Kita Lakukan Tindakan Untuk Prosedur Penanganan Kasus Pengaduan Pencemaran Yang Sekarang Sedang Menjuat Adalah Kasus Dijarupan Itu Sudah Masuk Kerana Nasional Jadi Perhatian Juga Untuk Program Sitarum Haru Dijarupan Itu Di Daerah Arsermani Dan Itu Sudah Tahu Kita Sumbernya Dari Mana Dan Kita Sudah Lakukan Langkah-langkah Penegarkan Aturan Dan Karena Kita Kemampuannya Juga Terbatas Tenaga Kami Di DLHK Hanya Punya Dua Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Hanya Untuk Mengawasi Belum Sampai Ke PPNS Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sehingga Ketika Kita Temukan Kasus Yang Sekarang Kasus Di Jauh Lepang Kita Minta Bantuan Penegakan Hukumnya Ke Piat Provinsi Ternyata Piat Provinsi Pun Langkahnya Itu Baru Sebatas Administratif Nah Kalau Sudah Administratif Kita Diberikan Langkah Tiga Bulan Untuk Penanganan Tapi Kalaupun Tidak Kita Loh Citarun Harum Ini Kesempatan Bagi Kami Untuk Lakukan Penanggahan Hukum Karena Ini Prosesnya Panjang Sampai Pepandang Sini Mengatakan Ketika Kemarin Ada Seminar Tentang Penanggahan Hukum Untuk Citarun Harum Prosesnya Panjang Tidak Langsung Kita Tutup Jadi Terbukti Dulu Kita Lakukan Misalkan Pembinaan Ketika Tidak Kita Langsung Lakukan Langkah Upaya Hukum Lampai Ke Nah Untuk Khusus Cip Jalupang Sudah Ditangani Oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kewen Hidup Kemarin Mereka Sudah Nurkan Timnya Data Datanya Sudah Masuk Semua Jadi Sudah Langkahnya Ke Penegakan Hukum Mudah Mudahan Ini Langkah Awal Untuk Yang Banyak Masih Banyak Pengaduan Pengaduan Yang Belum Sampai Ke Langkah Penegakan Hukum Tapi Kalau Ini Sudah Bisa Ditangani Mudah Mudah Yang Lainnya Sudah Mulai Takut Ada Upaya Dari Pangdam Sendiri Sudah Mengundang Rencananya Itu Dengan Pabrik Pabrik Diudang Yang Membuang Limbahnya Ke Sungai Citarun Sudah Diudang Minimal Dikasih Peringatan Dulu So Sebelum Melakukan Langkah Penindakan Benerin Dulu Itu Ipalnya Nah Itu Sudah Lakukan Nah Tadi Kembali Yang Masalah Survei Kita Harus Memastikan Bener Nggak Si Pabrik Itu Menguang Karena Kalau Kita Tuduh Pasti Dia Akan Berkelihat Nggak Ada